Dan aku menurutkan itu seperti seseorang yang mungkin... Lebih kayak serem dan lebih real ya menurut aku daripada yang sebelumnya. Karena ini dari Mindset TV. Jadi dia itu seorang pria terus dia order sesuatu di dark web. Nah sesuatunya itu kayak cuma satu kardus aja. Jadi dia order mystery box. Jadi dia nggak tahu sebenarnya apa aja yang ada di dalam mystery box itu. Dan yang kali ini Mindset TV juga orangnya tuh hati-hati banget. Dia nggak mau kayak datanya dia kebongkar di dark web. Dia nggak mau kayak gitu. Jadi dia suruh mystery box itu dikiriminnya bukan ke rumahnya dia. Melainkan ke suatu tempat yang supaya tuh tidak dapat dilacak gitu. Nah jadi Youtubenya itu dia sama seorang wanita. Aku nggak tahu dia itu pacarnya atau bukan. Jadi yang wanita itu kayak dia itu lepas tangan gitu loh. Aku nggak ada tanggung jawabnya atas hal ini. Pokoknya ini bukan ide aku. Ini semua tuh ide si cowok ini. Nah terus si cowok ini juga berjaga-jaga untuk kayak ngeluarin barang-barang yang ada di mystery boxnya itu. Akhirnya dia menggunakan kayak sarung tangan gitu. Karena dia takut barang-barang yang ada di dark web. Atau barang-barang yang ada di deep web. Itu kan sesuatu yang serem banget. Kadang-kadang menyangkut penculikan. Terus yang bener-bener ilegal. Terus kadang-kadang jual-jual sesuatu milik manusia kayak gitu kan. Jadi kayak untuk lebih steril aja dia kayak pake sarung tangan gitu. Oke langsung aja dia buka boxnya. Nah boxnya itu isinya tuh banyak banget. Jadi kayak ada beragam. Kalau misalnya di YouTube-YouTube sebelumnya kayak Luxury Dark. Dia itu kan udah jelas. Dia misalkan mau beli apa, mau beli apa. Kalau ini enggak. Jadi dia dikasih box isinya random. Dia bayar seharga segitu. Dikasih apa aja yang memang kita nggak tau sam sekali. Oke barang yang pertama itu tiba-tiba ada HP. HP-nya tuh HP Samsung gitu. Nah terus pas dia buka HP-nya itu kirain dia akan mati gitu kan. Tapi ternyata bisa nyala nih. Nah terus ketika dia nyalain HP-nya. HP-nya tuh kayak belakangnya tuh hitam aja. Dan yang kayak di home screen-nya tuh cuma satu aplikasi doang. Nah terus tiba-tiba dia buka galerinya. Galerinya itu cuma ada tiga foto. Jadi foto pertama kayak rumah tua gitu. Terus foto kedua juga kayak rumah tua. Tapi dari angle yang berbeda, foto ketiga tuh hitam gitu aja. Apa gitu kan maksudnya? Apakah rumah tua itu adalah suatu tempat yang kayak... Kita nggak tau kayak drug web itu tempat banyak penculikan seperti itu. Apakah itu adalah salah satu tempat mereka melakukan penculikan itu? Kita nggak tau. Terus apa maksudnya itu bener-bener nggak tau sama sekali. Terus udah dia singkirin HP-nya. Terus kita lanjut ke barang yang kedua. Makin lama makin serem, barang yang kedua itu jadi bener-bener kayak dilapisin plastik. Kayak rapi banget. Nah barang yang keduanya itu adalah tas sekolah anak kecil. Kalian tau kan tas sekolah anak kecil yang digembol. Yang warnanya pink. Yang kemungkinan besar itu adalah tas milik anak perempuan. Dan di bawahnya itu ada tulisan nama. Kalau dulu aku juga sekolah tuh suka kayak di tas aku tuh ada tulisin nama. Nah ini juga ada tulisan nama. Tulisannya adalah A Barnet. Dimana itu adalah kemungkinan nama dari gadis itu. Nah terus udah tuh dia mulai buka tasnya. Tau nggak kalian isinya apa? Isinya tuh kayak hoodie. Tapi hoodie anak kecil sama anak kecil. Jadi kayak satu pasang baju milik anak kecil. Tapi anak kecilnya anak kecil cowok. Jadi di tas anak kecil cewek ada sepasang baju milik anak kecil yang cowok. Jadi kayak aduh ini tuh apa sebenernya? Something hard right here. And it's kinda heavy. Really? What is this? This is like Like a little boy's outfit. Dan kayak dia juga takut gitu. Dia nggak mau kayak memikirkan apa yang sebenernya ada di otaknya. Kalian tau kan? Kemungkinan besar jangan-jangan anak itu diculik. Atau anak itu kenapa gitu. Dan terus dia buka lagi tas di bagian depan. Di bagian depan tuh kayak ada pajangan rohani gitu. Nah pajangan rohani itu terus dia liat kok ada kayak noda merah. Yang dimana dia takut banget kalau noda merah itu adalah noda darah. Yang kayak jangan-jangan itu adalah darah dari anak ini. Kita nggak tau semuanya. Itu bener-bener semua hal random dimasukin ke situ. You know I wouldn't go that far and say that there's blood on it. But there's red stains there. Dan terus dia buka lagi. Di dalam tasnya itu ada buku-buku. Jadi ada dua buku nih. Nah buku yang pertama itu tuh bukunya kayak buku yang udah lama banget. Nah bukunya itu lebih seram lagi. Bukunya itu tentang cara gimana kita menghibur anak. Gimana cara kita tuh menyenangkan hati anak. Yang kayak bener-bener kalau misalkan kita negative thinking ya. Semuanya disambung-sambungin. Itu tuh cocok banget. Yang mana kemungkinan besar dia itu kayak menculik anak gitu. Sampai tiba-tiba di sebuah halaman. Ada anak tuh kayak lagi main gitu. Terus anaknya kayak gini. Nah terus tiba-tiba di buku itu tuh ada kayak spidol. Terus dispidolin tuh anaknya kayak gini. Dispidolin kayak jadi lambang salib. Gak tau apa maksudnya. Itu serem banget. Dan mulai dari halaman itu. Foto anak-anaknya tuh mulai kayak dicoret pake pen merah. Terus kayak disilang gitu. Setiap matanya tuh disilang-silang. Silang-silang kayak gitu. Wow itu kan kayak. Semoga apa yang aku pikirkan tidak terjadi ya. Saat itu si cowok tuh kayak udah mulai merasa gak enak. Dia kan juga merupakan seorang ayah. Jadi dia merasa banget kalo misalkan ini adalah barang anak-anaknya tuh gimana rasanya gitu loh. Tapi ya si cowok bilang kayak ibarat jangan terlalu ikut campur sama urusan-urusan yang kemungkinan besar urusan kriminal seperti ini. Nah terus tiba-tiba di buku selanjutnya itu lebih serem lagi. Bukunya itu kayak buku pop up gitu loh. Jadi kalo dibuka yang ada kertasnya itu bisa muncul-muncul gitu loh. Bisa nimbul-nimbul gitu. Nah dibuka halaman pertama. Kertasnya nimbulnya tuh kayak dirobek. Jadi kayak gak bisa nimbul. Dibuka halaman kedua sama kayak robek juga. Halaman ketiga juga robek. Sampe halaman keempat kertasnya tuh nimbul. Jadi gak dirusakin nih gak robek. Nah terus tiba-tiba ada foto anak kecil di halaman keempat. Dan foto anak kecilnya tuh kayak foto anak lelaki gitu. Nah terus udah tuh dia balik lagi ke halaman lima dirobek juga. Halaman keenam dirobek juga. Sampe halaman ketujuh tiba-tiba gak dirobek lagi. Dan ada juga foto dua anak kecil. Tapi dua anak kecil ini dua anak cewek gitu. Yang ada di halaman ketujuh. Yang kemungkinan besar kalo dihubungin. Apakah itu berkaitan dengan umur dari anak tersebut? Apakah yang anak cowok itu adalah baju yang cowok? Anak cewek itu adalah tas yang cewek yang tadi ada hubungannya? Atau enggak? Nah kalo misalkan dipikir-pikir. Kalo misalkan yang halaman ketujuh itu tuh ada dua orang anak. Yang kemungkinan satu umurnya lebih besar daripada yang satu keliatannya. Nah itu kemungkinan salah satunya adalah umur tujuh. Kalo misalkan yang cowok. Mungkinan jangan-jangan yang cowok itu adalah umur empat. Makanya dia ada di halaman empat. Jadi semua itu kayak masih misteri ya. Kayak masih cocok lagi doang. Jadi kayak belum tau ini bener ini enggak. Ini bener ini enggak tuh belum tau. Dan terus dia ngambil kardusnya lagi. Dan kali ini isinya tuh kayak tas gede banget kayak gitu. Terus pake kulit kayak di kulit tike kulit aligator gitu loh. Kayak tas gede kayak tas herta karun gitu. Terus pas dia buka itu bener-bener baunya langsung keluar. Dan baunya tuh enggak enak banget. Mungkin seperti bau-bau kayak udah lama banget. Dan jadi kayak busuk gitu loh. Nah terus tiba-tiba di tas gede itu. Cuman ada dua boneka kecil. Nah dua boneka kecil ya kalo kalian lihat tuh kayak gini. Itu serep banget. Dan juga si cewek yang liat kayak di boneka ini tuh kayak banyak rambut-rambut. Rambut yang kemungkinan besar apakah rambut ini kayak rambut manusia atau bukan. Nah boneka ini juga tuh kayak dijahit. Kayak dijahit sendiri. Kayak dibuat sendiri gitu. Karena boneka itu bukan boneka-boneka yang bagus. Tapi boneka yang dijahit sendiri. Jadi seolah-olah berbentuk seperti pudu. Terus dia mulai tuh kayak melihat boneka yang satu. Boneka yang satu tuh penuh dengan rambut. Jadi ada kayak rambut-rambut disimpan di boneka itu. Dan rambutnya itu kayak mereka yakin banget kalo ini adalah rambut manusia. Nah terus di boneka yang kedua memang gak ada rambut. Tapi tiba-tiba kayak ada satu serpihan kain itu. Yang kemungkinan besar itu adalah potongan dari baju seseorang. Dan lebih serem lagi ini tuh kayak di bonekanya itu tiba-tiba ada gigi. Oh my God itu bener-bener gigi loh gigi. Terus tiba-tiba ceweknya juga liat itu kayaknya ada darah-darah keringnya. Itu bener-bener horror banget gak sih? Itu kayak sebenernya apa sih yang mereka lakukan? Apakah mereka tuh menculik seseorang disana terus kayak menyiksanya? Terus bukti-buktinya dia kirimin dan dia jual di dark web. Dan si cewek ini bener-bener kayak udah gak nyaman. Udah kayak pengen udahan gitu. Karena dia dari awal juga bener-bener gak setuju sebenernya dengan video semacam ini. Terus gak sampe disitu. Terus ada lagi barang lagi. Itu adalah sebuah cincin. Nah cincinnya itu kayak cincin gede. Yang berliannya juga kayak berlian yang bagus. Dan cincinnya seolah-olah itu adalah cincin milik laki-laki. Tapi di cincin itu kayak gak ada bener-bener kayak petunjuk yang jelas. Terus abis itu yaudah dia next ke barang selanjutnya. Nah barang selanjutnya ini yang mencurigakan juga. Itu isinya ada beberapa botol. Nah jadi disini ada botol-botol kosong. Yang tulisannya ada nomor 19, nomor 8, nomor 12, dan nomor 5. Itu bener-bener gak tau artinya apa. Kalau kira-kira kalian tau itu artinya apa kalian komen di bawah ini. Tapi kemungkinan besar apakah itu adalah umur-umur dari para anak kecil yang kemungkinan ada di dark web. Oke barang selanjutnya masih ada lagi itu adalah boneka teddy bear. Jadi boneka teddy bear itu pakai kayak baju tulisannya I love you. Terus tiba-tiba boneka teddy bear-nya itu dia pegang-pegang gitu. Dia berasa kayak ada sesuatu yang keras di dalamnya. Nah si cowok ini tuh sebelumnya juga sering kayak nonton orang-orang yang ngebuka mystery box di dark web dan dapet boneka juga. Nah banyak banget yang ternyata menyimpan sesuatu di dalam bonekanya. Nah terus akhirnya si cowok itu buka bonekanya. Karena bonekanya di belakangnya kayak bener-bener ada jahitan juga. Dan ternyata bener dong ada box hati yang tulisannya I love you. Dimana tulisan itu sama banget sama baju yang ada di teddy bear-nya. Terus ketika boxnya dibuka itu ternyata kayak ada thumb drive gitu. Jadi kayak USB gitu. Yang kemungkinan besar, kemungkinan itu adalah isinya yang menyeramkan banget. Dan itu tuh masih kayak dia geserin dulu. Karena nanti di video selanjutnya dia akan tonton dan kasih lihat apa itu. Oke ini adalah barang terakhir yang ada di box itu. Itu isinya kayak frame. Kayak puisi anak kecil terus dibikin frame gitu loh. Nah bunyinya tuh kayak a child that lives with apple, learn apa. A child that lives with apa, learn apa, pokoknya kayak gitu. Seperti pom-pom biasa. Dan disitu tuh belum ada keterangan kayak jelas itu pomnya tuh kayak gimana. Kayak gak ada bukti yang terlalu jelas mengenai pom tersebut. Tapi semuanya kalau dikumpulin itu semuanya menjadi sesuatu yang serem banget. Kemungkinan besar adalah anak kecil yang di dalam dark web tersebut. Apalagi tuh mereka merasakan banget kayak di dalam kamarnya, di dalam ruangan tempat dia ngebuka mystery box itu langsung kayak bau. Kayak bau busuk kayak gak enak gitu. Karena hal-hal yang dikirimkan di dalam mystery box tersebut. Dan si cewek tuh bener-bener udah kayak udah gak nyaman, udah gak mau ikut-ikutan ini lagi. Dan akhirnya si cowok memutuskan untuk membuka USB-nya itu sendiri. Sebenernya itu ada di video selanjutnya. Tapi aku pikir kayak aku gak mau bikin kalian terlalu penasaran. Jadi aku langsung aja digabungin ke dalam satu video. Jadi kalau kalian lihat di sini, ketika dia buka time drive-nya itu bener-bener dia juga udah takut banget. Jadi dia itu matiin internet, baru dia mau buka isi yang ada di time drive itu. Karena dia gak mau banget IP address dia ketauan, alamat dia ketauan. Karena dia tahu gitu betapa bahayanya apa yang ada di dark web tersebut. Nah terus dia buka nih. Dan pas dia buka kan ada nama tuh. Nama kayak USB, nama drive. Nah nama drive-nya itu tulisannya enjoy. Kayak ibarat selamat menikmati gitu. Dan cuma ada satu video di situ yang judulnya we all eat. Atau kita semua makan itu. Aku udah kayak pikiran aku tuh udah kemana-mana. Aku udah takut banget kalau misalkan itu adalah sesuatu yang seru banget. Terus akhirnya cowok ini memutuskan untuk membuka videonya. Dan inilah videonya. Nah di scene satu ini, seolah kayak ada di dalam hutan. Terus scene dua, kayak ada nennie cam gitu. Terus ada bayi di situ. Terus scene tiga, kayak ada di hutan juga. Tapi di sini kayak kejan. Terus scene empat, ada seorang bayi lagi. Terus di scene selanjutnya itu kayak di sensor. Soalnya kayak orang tuh lagi operasi. Dan operasinya perut, kulit, segala macam. Kemungkinan besar. Dan scene selanjutnya juga masih kayak gitu. Kayak disturbing video banget. Kayak berkaitan dengan kayak operasi-operasi. Dan pen-pen kayak gitu. Nah terus di scene ketujuh, itu tuh kayak ada flash gitu. Satu detik doang. Terus di scene ketujuh ini kayak dia juga udah berusaha nge-pause. Tapi susah banget. Tapi nanti bakal dikasih lihat itu apa sebenernya. Dan scene selanjutnya ini ada cacing. Banyak banget seolah-olah cacing itu kayak makanan sesuatu yang telah dioperasi tadi. Kayak kalau aku sih kepikirannya seperti itu ya. Nah terus tiba-tiba juga ada cacing kayak di tulang. Nah tulangnya itu gak tau tulang hewan atau tulang manusia. Aku berharap sih bukan tulang semuanya. Kayak aduh serem banget gitu loh. Dan itu semualah yang menjadi satu video yang ada di USB drive itu. Tapi tenang aja belum sampai situ aja. Tadi ada satu hal yang aku bilang kayak cuma satu detik atau 0, berapa detik gitu. Jadi ini bener-bener foto yang serem banget yang membuktikan apakah bener-bener ini adalah kayak... Mereka itu menculik seorang anak kecil terus akhirnya mereka makan atau gimana. Aku gak tau, aku gak mau bernegatif thinking juga. Jadi kayak ada seorang wanita yang dimana dia itu kayak menggenggam bayi. Tapi bayinya itu kayak bayi newborn gitu. Kayak bayi baru lahir yang kayak masih janin banget. Terus dia seolah-olah mau makan bayi itu. Itu kan serem banget gak sih? Kayak aku merasanya itu kayak kanibal gitu loh. Jadi aku gak ngerti sebenernya ini tuh apa maksudnya. Apakah itu semua ada hubungannya dengan tas-tas anak kecil tadi. Teddy bear semuanya. Aduh aku harap sih tidak ada yang terjadi ya sama anak-anak itu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah apa maksud sebenernya dari mystery box itu. Apakah semuanya bisa dihubungin? So sekian dulu dari aku. Inilah dark web yang bener-bener mungkin menurut aku real dan serem banget. Kalau kalian suka video semacam ini lagi kalian komen di bawah ini. So sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.